Teman-teman di Indonesia, silahkan kalau mau bertanya kepada Rangga, tapi mungkin perkenalkan nama dulu ya, supaya Rangga Sang juga tahu. Dari Bapak Kinoshita deh, selamat sore ya Pak, silahkan perkenalkan diri. Nama saya Kinoshita, ya, Singgal di Jepang, ya. Singgal di Jepang ya Pak, Tokyo ya Pak, oke. Silahkan, Ibu Hamaji. Selamat sore, nama saya Hamaji, Singgal di Jepang, di Jepang. Dekat Nagoya, oke, Ibu Hamaji ya. Ya, silahkan, terima kasih Ibu. Selamat sore Ibu Kishi. Nama saya Kishi, saya di Jepang, di Jepang. Di Jepang ya, oke. Oke, kemudian ada Ibu Aki, wah ini singkatan, Ibu Aki ya, oke. Ibu Aki, selamat sore, silahkan. Nama sore, nama saya Akiko Takahashi. Saya sekarang tinggal di Jepang, Kanagawa. Di Kanagawa ya. Tapi dulu pernah tinggal di Jakarta. Ya, bagus sekali. Jadi, di Jepang juga itu, saya rasa ya. Ibu Takahashi ya, berarti ya. Oke, Ibu Takahashi. Kemudian ada Giselle. Oh, Giselle, silahkan Giselle. Ya, Bu. Selamat sore semuanya. Saya Giselle, tinggalnya di Jakarta. Oke, Giselle anak baru NJuku ya? Ya, betul, Bu. Ini Ranggasang, anggota baru NJuku Ranggasang. Oke. Selamat sore, Kak. Ya, sorry. Silahkan, Stella, Sang. Ya, hai. Sorry, saya Stella. Saya anak baru NJuku juga. Saya tinggal di Jakarta. Ya, jadi ada anak teater yang hadir ya di sini. Karena mau ketemu sama Ranggasang juga. Tentunya Ranggasang juga mungkin udah mulai hafal juga. Ada mukanya Daniel, Sang. Anaknya NJuku. Ada Fadri juga. Kemudian ada Wahyu dan Junisang yang sering ada di teater NJuku. Dan ada Kak Igris, saya maaf. Kak Igris, saya mau memperkenalkan diri. Sudah lama tidak perlu tamu itu. Silahkan langsung ya. Terima kasih selalu untuk NJuku. NJuku dan hari ini bisa datang tempat terutuji Sisi Sangga. Terima kasih. Terus ada juga, ada juga yang lain masukku ya. Terus Udana. Terus Udana. Sudah lama lagi? Hai. Ada siapa nih? Hai. Nama saya Dana. Iya, silahkan. Saya anggota dari teater NJuku. Juga. Ya, NJ juga ada saya. Ada Sufi. Sufi, silahkan. Hai. Apa sih? Kenalkan nama Anda, nama di nama Anda. Hajimemashite, watashi no namae wa Sofi tomoshimasu. Oke, mudah-mudahan Rangga masih inget. Terus Jepang ya, Rangga? Kalau dulu Rangga juga murid JCC ini, belajar di JCC ya. Dari Rangga, Sang? Dari Rangga dong? Sekarang ya. Dari Rangga, Sang. Tolong perkenalkan diri, Rangga, Sang. Hajimemashite, watashi wa Rangga desu. Oh, masih inget ya? Selamat datang saya, Rasku. Hai, Rangga. Selamat datang sekali. Ya. Jadi, kita mulai aja ya, Rangga, Sang. Semua di sini sudah baca sedikit profil Rangga sebagai, yang utama pemain teater gitu ya. Betul nggak ya, saya? Yang utama pemain teater ya. Betul ya, Rangga, Sang. Oh, itu di belakangnya ya? Itu poster atau apa nih, Rangga, Sang? Ini foto. Foto ya? Bagus. Itu Rangga yang lagi di make-up ya? Itu, Kak Rangga. Tidak banget ya. Ya, betul-betul sekali. Fotonya ya, ya. Itu jadi di belakang fotonya Rangga gitu ya, yang sedang dalam konisinya. Ini itu nama dramanya apa? Judul dramanya apa, Rangga, Sang? Ini pertunjukannya namanya, judulnya Goro-Goro. Goro-Goro. Barata 2. Goro-Goro, Barata 2. Maha Barata 2. Maha Barata 2. Jadi, ada hubungan dengan sejarah ya? Dengan pos Maha Barata sih, misalnya. Oh, Goro-Goro. Bahasa Jepang juga ada sih, Goro-Goro. Nanti tanya kayak gitu. Apa ya? Artinya sama, 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 sama. Terus, kegiatan Rangga, Sang sekarang gimana nih? Lagi aktif apa? Aktif, berzoom. Aktif. Jadi pakai zoom juga? Latihannya? Saat ini kami sedang menunda latihan. Karena penyujungannya seharusnya 29 Maret kan. Oh, ada pertunjukan 29 Maret kan. Di Putra Arbana, di Kuning Anggi. Karena kemarin ada social distancing. Kalau tidak mau, gunungnya juga tutup. Penyelenggara gedung juga menutup gedungnya. Kami termaksa menunda sampai Agustus. Sampai Agustus nanti nih? Sampai Agustus. Tergantung dari perkembangan. Masih ada, masih menunggu perkembangan statusnya dari kebijakan penduduk. Terus sementara nunggu sampai, ya misalnya Agustus gitu ya, mau tampil. Tidak, nggak latihan? Tidak perlu latihan? Di saat ini ditangguhkan dulu latihannya. Karena kebanyakan kalau pemain teater di Indonesia, kebanyakan tidak sepenuhnya aktif di teater saja. Ada yang bekerja kantoran, ada yang mahasiswa, tentu saja ada yang, ada yang macem-macem nih pekerjaannya. Ada yang dari dulu ada driver gojek, juga ada akuntan, tanya-tanya publik. Jadi, untuk sementara kembali ke kegiatan masing-masing, ada yang kerja di wartawan, di majalah, segala macam. Jadi teaternya berhenti, tapi jadi kembali ke kegiatan aslinya. Tapi masih ada rencana-rencana untuk mungkin mengasang pertunjukan, dokumentasi pertunjukan yang lama, mungkin di YouTube untuk sekedar berhubungan kembali dengan para penggemar yang menurutkan. Pokoknya, walaupun enggak ada drama panggung, tapi teater koma tetap eksis gitu ya, cuma di YouTube gitu ya. Ada rencana mau begitu ya. Wow, mau juga tuh nonton. Ntar di kaset itu enggak? Itu secara publik atau bagaimana? Mungkin untuk publik. Jadi, akan ditaruh di satu situs. Bukan di situs teater koma, ada kita kerja sama-sama satu pihak. Mereka akan memasangkan video itu. Saya juga tidak tahu, karena istilahnya kan live. Tapi sepertinya akan dibiarkan terus ada di situ filenya, di YouTube. Di YouTube ya? Berarti kita bisa lihat di YouTube ya? Tapi nanti tunggu pengumumannya. Saat ini belum, belum. Oke, rencana ya, rencana ya. Sudah excited mau nonton. Oh, ada pengumarnya nih. Udah langsung mau nonton ya pengumarnya. Terus Rangga Sang sendiri, selain jadi pemain teater, sebetulnya punya kegiatan lainnya apa sih? Kebetulan saat ini mulai sejak bergabung dengan teater koma tahun 2007, saya praktis hanya bermain teater. Dan kegiatan-kegiatannya misalnya memberikan pelatihan, atau mengundang workshop, atau menjadi juri, jadi pertunjukan. Betul-betul fokus ya dunia teater ya? Iya, oke-oke. Ada yang mau tanya enggak ibu-ibu? Atau bapak? Silahkan. Tanya apa saja boleh. Oh, ada ibu kaya kiri langsung tanya. Silahkan, Bu. Silahkan, Bu. Sudah ada langsung 70 tanya, cuma satu dulu ya. Banyak ya? Satu dulu, Bu. Satu dulu ya. Langkah-san, emang saya dengar dari tahun 2007 Langkah-san sudah fokus itu dunia kerja, dunia itu teater saja bisa hidup itu sangat-sangat hebat. Karena di mana-mana, di Jepang juga orang teater kadang-kadang ada yang harus kerja di luar gitu. Jadi fokus kerja sebagai orang-orang sangat hebat saya pikir gitu. Terus, langkah-san sendiri sebetulnya waktu lahir waktu lahir di dunia ini langsung bapak dan ibu orang besar di dalam dunia di dalam itu yang teater gitu. Terus itu langkah-san sendiri waktu kecil langsung masuk ke dunia teater atau dulu sukanya olah-olah atau matematika atau seperti itu ada pengaruh-pengaruh dari orang tua atau teater koma itu jadi seluruh apa sih kankyo di mana kankyo lingkungan lingkungan dia hidup di teater koma. Itu memberikan kepada langkah langkah-langkah mau jadi itu orang teater atau sebetulnya ada yang sedikit itu yang inginan lain gitu ya. di waktu kecil itu memang teater koma sudah berdiri dari 1977 tahun 1977 tahun 1979 waktu itu bapak dan ibu saya termasuk dua pendirinya dari 12 orang pendiri itu bapak dan ibu saya termasuk pendirinya pada saat saya lahir itu teater koma sepertinya masih sering berlatih di lapangan parkir daerah Taman Ismail Marzuki pusat kesenian di Jakarta di situ ya mungkin baru sekitar tahun 80-an 82-83 baru mulai mungkin latihan di rumah waktu itu rumah ibu saya tinggal di rumah kakek kakek itu bagai ibu saya jadi waktu itu kakek saya memberikan ruang di belakang rumah untuk dirubah menjadi sanggar sanggar itu maksudnya tempat latihan pada saat itu saya sering datang ke belakang melihat ya karena di rumah kalau malam-malam latihan malam-malam ada latihan saya menonton saya menonton tapi tidak ingat juga apakah memang ada niatan untuk ikut bermain teater atau enggak karena saya baru bergabung dengan teater koma kan tahun 2007 pada saat umur saya 27 nah itu jadi pertanyaannya kakek kiri sensei jadi apakah pernah rangkasan punya keinginan menjadi sesuatu atau melakukan apa gitu selain teater ini jadi jadi pada saat menonton teater memang saya sering menirukan permainan saya mangalanya om dan paman-paman yang menurut yang menurut tapi yang tidak tidak dipaksa oleh orang tua juga untuk menjadi orang tua jadi pokoknya mungkin oh ini lucu ya terkecil hafal kalau naskah bisa memflexi dialog-dialog pemain kalau salah mungkin tapi terusnya saya juga dari kecil dikasi tonton film-film film-film animasi lama itu seperti Mickey Mouse Tom and Jerry Bobai caranya chaplain enggak tonton juga tonton juga jadi sebetulnya dari dari dulu bukannya Inggris kan gitu tapi lama-lama masih dikit-dikit ada pengaruh ya ada pengaruh jiwanya teater gitu ya jadi mudah-mudah juga di teater tahun 2000 sampai 2012 kita bergabung dengan anggota muda di teater koma bertemu dengan yang seusia lama-lama pelan-pelan tertarik ikut latihan tahun 2006 jadi mulai tahun 2000an anggota muda mulai banyak ya di teater koma jadi rangka merasa ada yang seumur gitu ya dulu saya masih pengen jadi animator soalnya oh jadi animator sebetulnya ini dia udah bilang belajar bahasa Jepang karena-karena itu rangka sa iya itu juga karena suka main game baca baca manga baca manga jadi berada terus boleh lanjut atau tidak silahkan silahkan langka sa terus itu langka sa emang orang tuanya big-big gitu terus sekarang jadi apa sih generasi yang kedua terus saya juga pernah nonton langkasan yang setoradara gitu terus langkasan sendiri ada presia atau pikiran teater koma atau maupun itu yang teater bahasa teater Indonesia mau seperti apa terus satu lagi adakah ada pengaruh dunia teater luar newi misalnya Amerika atau China ada apa-apa pas seperti itu apa banyak pertanyaannya silahkan ada lagi oh iya terusin jawab dulu silahkan jadi kalau teater koma kan dari dulu biasanya mengangkat fakta-fakta sosial di masyarakat biasanya atau kita mengangkatnya dalam bentuk bisa pementasan yang jaman modern waktu itu tahun 80-an 90-an bisa juga dengan bentuk pementasan wayang ada juga kita mengangkatnya lewat kita sering mementaskan pentas-pentas China karena papa saya seneng sekali nonton film silat dari jaman modern dia juga membaca novel-novel silat seperti Golok Pembunuh Naga apa Pendekar sama-sama saya itu jadi ya makanya ada beberapa seperti kita mementaskan opera ular putih itu pengaruh dari cerita China ya sampai engkai juga ya sampai kita kita petaskan Maret kemarin tapi akhirnya ditunda sekarang terima kasih terima kasih Selamat menikmati! 小さいとこから演劇陣を目指していたわけじゃないけれども 環境がそういうことだったので27歳の時に始めて その劇団の中に仲間入りしたということです 私が知っている限りではランガさんも今監督の仕事も少しずつし始めていると それからテアトルコーマ自身は自体はお父様が中国の小説とか それから中国の演劇がお好きなので 中国の白茶伝とか私も見ましたけれども そういったものを演劇に持ってきたりすることもされているそうです というところまでいきました はい 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 もう入り必ずに何を行きコンって行くのに行くって当ては はい silahkan. Ya, kebetulan bagi saya umurnya 6 tahun. Oh, udah 6 tahun. Tapi dia masih pemalu sih. Hanya juga penonton saja. Terus dia sepertinya orangnya perasa, sangat perasa, sangat sensitif. Kalau ada adegan-adegan sedih, atau adegan-adegan orang marah-marah, dia tidak suka menonton. Oh, gitu. Mas, putri atau putra ya? Putri, putri, putri. Wow. Kalau main nama panggung mungkin nanti jadi putri-putri juga ya. Karena kan sensitif, lembut. Kinashita-san Kinashita-sanからの質問は Putri, putri Putri ya? Putri. Kinashita-sanからの質問は 子供さんいらっしゃいますか? ということだったんですが, 6歳の女の子がいらっしゃって で,その子供さんは 後を継ぎたいと思って 同じ仕事をしたいと思って らっしゃいますか? 後を継承になったんですが Ranga-sanは 6歳で とにかくは 非常にセスティブな子なので 寂しい心とか 怖い心とかも 目をよけちゃ 顔をつけて 3日の子供さんに 流行ったり 少し 問題が 避難して もう 6歳の子供さんは 6歳の子供さんに 見てくれてくれるよ Sama ya kira-kira begitu ya Oh bagus pertanyaan dari Bapak Kinosita Silahkan Daniel mau tanya apa Niel dari teater silahkan Selamat siang Mungkin Mewakili dari teman-teman Disini mungkin ada Dana, Stella, Giselle Dari Enjuku Saya sebenarnya ada dua pertanyaan sih Kak Pertama Kita kan termasuk yang Awalnya basicnya Bukan orang teater ya Kak ya Sebenarnya apa sih basic-basic Yang harus kita pelajari Untuk terjun ke dunia teater Seperti itu Lalu yang kedua Terus kan saya dan Dana mungkin Salah satu senior gitu Gimana cara menyemangati Teman-temannya Atau yang mungkin Sudah latihan, sudah hafal Ah males latihan lagi ah atau gimana Gimana cara menyemangati teman-temannya Agar bisa tetap semangat Biar bisa menampilkan yang terbaik Seperti itu Kak Good question Good question Pertanyaan bagus Silahkan Yang pertama tadi Basic-basic Untuk berteater gitu Belajarnya apa sih Yang harus kita pelajari gitu Sebetulnya yang pertama Adalah Kemauan keras Untuk Belajar Kita bisa mengembangkan Maksudnya dari situ Bisa berkembang Kemauan kita untuk latihan Kemauan kita untuk latihan Berkali-kali Berkali-kali Dan bukan cuma Mengulang hal yang sama Tapi Kita Mengevaluasi ulang lagi Latihannya sudah benar atau tidak Terus Apalagi kita harus sering Terbuka menerima kritik sih Sebetulnya Sebagai orang teater Tentu saja dari Mulai dari yang tua Atau dari yang Lebih muda dari kita Juga gak apa-apa juga Menurut saya sih Pertama-tama Itu dulu Teknik Untuk Belajar Kita punya semangat Untuk latihan-latihan Nah Untuk hal yang lain Misalnya seperti Kemampuan menghafal naskah Karena teaterpoma juga Selalu memakai Dialog dan naskah Yang panjang-panjang Itu kemampuan menghafal naskah Ada juga Dari situ kita Mengasah kemampuan acting Belajar dari yang lebih tua Terus ada juga Kita Syukur-syukur Diberi kemampuan Melodis Atau Kemampuan vokal Maksudnya Bisa Menyanyikan lagu Bisa Bergerak Atau menari Kalaupun ada Ada koreografi Dalam petunjukan itu Tapi yang pertama Harus mau latihan Karena Kita mulai dari nol Sampai akhirnya Latihan-latihan Sampai akhirnya Jadi Kalau tidak menjadi ahli Menjadi lebih baik Dari sebelumnya Dari saat kita mulai Jadi Pertanyaan Ibu kaya kira Mau terjemahkan Silahkan 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 Sampai Daniel Daniel Fuku Danjok Pertanyaan Engekiju Pertanyaan Bersama 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 Nah itu saya mau pertanyaan kedua nanti dulu ya dijawabnya. Jadi maksudnya Rangga Sang ada seseorang datang gitu misalnya ke teater koma. Saya mau jadi pemain di teater koma gitu. Tanpa dia belum membawa kemampuan apapun. Entah dia bisa nyanyi atau main gitar atau ganteng atau nggak ganteng gitu. Terus bisa acting atau nggak. Malu atau bukan. Itu nggak masalah gitu. Yang penting dia mau latihan gitu. Di teater koma saya sudah pernah melihat beberapa orang dari yang angkatan-angkatan yang tahun 80-90 sampai yang sekarang pun masih ada yang datang. Memang mulai dari nol, benar-benar dari nol sampai akhirnya belajar, belajar, belajar juga bisa memegang peran yang dialognya banyak. Ada nyanyinya dan ada geraknya. Oh jadi memang begitu ya. Iya. 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 Ada juga ya makan waktu lama ya. Betul. Ada yang bisa langsung cepat tergantung dari bakat dan kemampuan menyerap. Tidak ada juga. Berketahuan gitu nanti ya kalau sudah latihan. Satu lagi pertanyaannya. Terus pertanyaan kedua Daniel Sang tadi. Rangga Sang. Itu tadi Daniel tanya gimana sih mau menyemangati senior gitu kata. Eh menyemangati junior gitu. Silahkan. Silahkan. Saya pikir sih setelah kita coba. Tidak ada perasaan gimana tuh. Menyemangati. Ada teman-teman terutama yang muda. Halo. Kita cari yang. Halo. Bisa? Iya. Bisa-bisa. Teman-teman yang muda-muda. Untuk selalu mencari sesuatu yang baru. Karena latihan itu kan bukan cuman seperti saya bilang tadi. Bukan mengulang-ulang hal yang sama. Terus udah gitu bahwa itu udah bagus. Itu harus dievaluasi ulang. Ini sebenernya udah bener nggak sih yang kita lakukan berulang-ulang ini. Apakah akan lebih bagus kalau misalnya lebih kita bikin modifikasi. Misalnya tadinya ini ngomongnya lambat. Bisa ngomong lebih cepat lagi nggak? Atau ada kegiatan ini. Lebih menarik kalau saya tampar kamu atau saya tonjok kamu gitu. Seperti itu. Apakah kamu bicara dengan sambil menangis atau sambil tertawa. Mana yang lebih bagus. Itu bicara dengan teman lain. Bicara dengan sutradara. Bicara dengan orang yang menonton juga tidak apa-apa. Jadi setiap hari selalu menemukan sesuatu yang baru dalam penggarapan gitu. Setiap hari selalu menemukan sesuatu yang baru itu selalu membuat kita terus dan terus. Terima kasih telah menemukan sesuatu. Buonglah, mungkin. Jadi, kita bisa melihatnya, kita bisa melihatnya, kita bisa melihatnya. Waktu tinggal 2 menit. Ayo, siapa yang mau tanya. Siapa yang mau tanya? Ada, ada. Yokota-san. Silahkan, Ibu Yokota. Bapak Langka, saya mau siatar koma. Artinya apa? Karena ada siatar koma di Osaka dulu. Ini dari bentuk, apa ya? Beratang. Tapi sebenarnya tidak beratang, tapi dari biasanya siatarnya beratang. Jadi, namanya dari koma. Kenapa namanya teater koma? Oh, kenapa namanya teater koma? Atau Rangka Sang, ada pertanyaan. Nama teater koma itu, oleh para pendirinya, punya filosofi sebagai tanda baca koma. Jadi, supaya tidak pernah titik. Jadi, secara kreatif kita juga tidak pernah berhenti. Kalau sesudah koma kan pasti ada lanjutannya lagi. Ya, betul, betul. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Kita tengokkan teater koma, teh? Teater koma? Di Jepang atau, ya, sih. Apa yang hubungannya hukumnya ini to enternya? Maji, iga ? Enggak ada hubungan ya Rangga ya? Dari Jepang sama Teater Koma ini enggak ada hubungan ya sebetulnya ya? Enggak ada hubungan. Enggak ada hubungan ya, pas ya. Kebetulan begini, di Jepang ada bangunan nama Teater Koma. Gudun Teater Koma. Namanya, namanya itu Koma gitu. Jadi orang Jepang pasti punah sana. Di Osaka ya Sensei ya? Di Osaka. Di Tokyo juga, di Tokyo juga. Tapi sekarang gimana? Kebetulan ya. Satu minit lagi. Masih ada satu minit, silahkan. Satu minit lagi, ada lagi? Ayo, semangat. Satu minit lagi. Aku suruh semangat. Satu minit. Tidak ada. Aku suruh semangat. Aku suruh semangat. Dibu kaya kiri mungkin, silahkan. Silahkan dibu kaya kiri. Satu minit. Satu minit lagi. Betul sekali. Betul sekali. Tuh. Sekarang itu adanya musibayan tentang Corona. Itu teater, dunia teater nanti akan berubah atau tidak? Kalau berubah, berubahnya seperti apa? Saya belum kebayang itu kita juga selama ini membahas masih sejauh kebijakan soal social distancing. Apakah para pemainnya tidak boleh berdekatan? Kalau penonton mungkin bisa kita atur jarak bersihnya atau apa. Terus protokol kebersihannya. Kemarin saya juga menonton pertunjukan kerja sama Indonesia, Jepang, Malaysia di Jakarta Timur kemarin. Penontonnya cuma 100 orang. Kita pakai disinfektan, pakai masker, terus menonton pertunjukan. Nah, tapi kalau pertunjukannya tadinya kursinya seribu orang, terus kita kurangi jadi 500 orang. Terus pemainnya seperti apa? Pertunjukannya seperti apa? Apakah boleh pelukan atau apa? Saya juga sempat memikirkan apakah nonton teater dari mobil. Jadi seperti bioskop. Bioskop drive-in. Ya, drive-in ya. Drive-in. Oh. 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 Ya,ственно. ushima-in. Ibu kai-kiri teriyaki cari rakan. Bihara-in. これからの演劇世界は変arるんでしょうか? という質問でしたが 蘭川さん自身は はっきりしたことはいまは言えないけれども まずは 観客の側はあまり問題ないと思う 例えば 1000人入りのとこに500円入れるとか ついこの間も 蘭川さん自身がある やはりその劇場 演劇を見たけれども Jumohan-jumohan-jumohan-jumohan. Akhirnya waktu 30 menit waktunya sudah berlalu juga. Terima kasih sudah memberi kesempatan kepada kita-kita untuk bertanya, bertemu, dan latihan bahasa misalnya Rangga Sang. Kita dadah-dadah ya, Sese. Bye-bye-bye. Terima kasih semua. Terima kasih banyak Rangga Sang. Terima kasih para peserta hari ini. Terima kasih semuanya. Sempatan lagi. Hari ini, terima kasih. Hai, harika terserima kasih. Hai, harika terserima kasih.